Riwayat Orang Kudus 27 Januari Santa Angela Merici, Perawan Angela Merici lahir di Desenzano, Delgarda, Lombardia, Italia Utara pada 21 Maret 1474. Sepeninggal ibunya, Angela bersama kakaknya tinggal bersama pamannya. Ketika itu, Angela berumur 10 tahun. Bimbingan pamannya berhasil membentuk Angela dan kakaknya menjadi orang-orang yang patuh dan taat beragama. Sepeninggal kakaknya, Angela masuk Ordo ketiga Santo Fransiskus. Ia kembali ke Desenzano setelah pamannya meninggal dunia pada 1495. Di Desenzano, ia mengalami suatu penglihatan di mana ia sedang mengajar agama kepada pemudi-pemudi. Penglihatan ini memberikan semangat baginya untuk mendirikan sebuah perkumpulan untuk para pemudi. Untuk maksud itu, ia mengumpulkan beberapa kawannya untuk mengajar anak-anak gadis. Pada 1516, Angela pindah ke Bresia dan mendirikan sebuah sekolah. Karya pendidikannya berkembang pesat dan disenangi banyak orang. Banyak kaum wanita diajaknya untuk membantu dia dalam karya pendidikan tersebut. Bersama wanita-wanita ini, Angela mendirikan sebuah perkumpulan di bawah perlindungan Santa Ursula. Pengesahan dari tahta suci terhadap perkumpulan ini tidak cepat diberi. Sambil menanti pengesahan dari Paus, Angela berziarah ke Tanah Suci Yerusalem. Dalam perjalanannya itu, ia mengalami kejadian pahit. Kedua matanya tiba-tiba menjadi buta. Namun, peristiwa ini tidak mengendurkan semangatnya untuk mengunjungi Tanah Suci. Ia melanjutkan perjalanannya sambil menyerahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Imannya dibalas Tuhan dengan suatu muksizat. Penglihatannya pulih ketika kembali dari ziara itu. Tepat di tempat dia mengalami kebutaan. Kira-kira pada 1533, datang lagi 12 orang wanita untuk membantu Angela dalam usaha pendidikan anak-anak miskin dan buta huruf. Mereka berpindah ke sebuah rumah dekat gereja Santa Afra di Brescia. Di sini, ia mulai membentuk sebuah ordo baru yang disebutnya Ordo Ursuline. Paus Paulus III mengesahkan ordo ini pada 25 November 1535. Angela sendiri diangkat menjadi pemimpin ordo hingga hari kematiannya pada 27 Januari 1540 di Brescia, dekat Desensano. Pada 30 April 1768, Paulus Clemens ke-13 menggelari dia Beata. Dan kemudian digelari kudus pada 31 Mei 1807 oleh Paulus Pius ke-7.